Intro Gubernur Papua Lukas NMB diduga terlibat kasus hukum yang nilainya ratusan miliar rupiah Mulai dari korupsi, judi, kreatifikasi hingga pencucian uang Gubernur dua periode ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK KPK telah melayangkan panggilan kepada NMB, namun ia terus mangkir Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal September 2022 Namun KPK belum pernah berhasil memeriksa Lukas KPK sudah dua kali melayangkan panggilan kepada Lukas NMB Namun tak sekalipun NMB sudi memenuhi panggilan lembaga anti rasuah dengan alasan sedang sakit Justru malah Lukas NMB yang memanggil balik KPK ke Papua Bahkan pihak NMB meminta agar tim dokter KPK bisa hadir ke Provinsi Papua Untuk melihat langsung kondisi kesehatan Lukas Lukas menyatakan bersedia diperiksa jika lokasi pemeriksaannya dilakukan di Papua Tempat ia berkuasa sebagai gubernur Mangkirnya Lukas dalam dua kali panggilan KPK Kemudian membuat Presiden Jokowi Dodo angkat bicara Presiden meminta Lukas menghormati panggilan KPK Sekaligus proses hukum yang sedang menyeret namanya Menurut Jokowi, tak ada pengecualian di mata hukum Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati Semua sama di mata hukum Dan saya sudah sampaikan juga Agar semuanya menghormati panggilan dari KPK Menghormati proses hukum yang ada di KPK KPK meminta Lukas dan penasihat hukumnya kooperatif terkait penyelidikan ini Sekaligus menjamin akan menghentikan penyelidikan Bila mana Lukas bisa membuktikan sumber uang yang ditengarai hasil penyelewengan Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu Melainkan merupakan kemuan dan fakta hukum Terima kasih telah menonton!